Beginilah kondisi keramaian di lokasi jasa penyeberangan perahu yang berada di bawah jembatan gelendeng menghubung antara kaum Vaten Bojonegoro dengan kaum Vaten Tuban, tepatnya di desa Kalirejo, kecamatan kota kaum Vaten Bojonegoro. Suasana keramaian di lokasi jasa penyeberangan perahu sudah berlangsung selama dua hari terakhir setelah jembatan gelendeng ditutup total. Jasa penyeberangan perahu kembali beroperasi pasca jembatan gelendeng ditutup total dan tidak boleh dilalui kedaraan, baik roda dua maupun roda empat. Jasa penyeberangan perahu didominasi oleh kedaraan roda dua yang akan menyeberang dari Bojonegoro, Ketuban atau sebaliknya. Dalam sehari, jasa penyeberangan tersebut bisa menyeberangkan lebih 200 kedaraan roda dua. Setiap kali angkut maksimal hanya 10 sepeda motor yang bisa diseberangkan menggunakan perahu. Gatot penyedia jasa penyeberangan perahu mengatakan, perahu yang digunakan untuk menyeberangkan sepeda motor ada dua. Masing-masing beroperasi dibagi dua sif, yakni sif 1 jam 5 hingga pukul 1 siang, sedangkan sif 2 pukul 1 hingga 9 malam. Ia mengungkapkan untuk tarif penyeberangan dikenai biaya 2.000 rupiah sekali menyeberang. Baru saja Pak? Baru saja, sekitar sudah berapa hari Pak? Ya, dua hari. Berarti pas ditutupnya jembatan gelendeng ini Pak? Ya, betul. Dalam sehari ini bisa menyeberangkan sekitar berapa sepeda motor Pak? Ya, 10 orang. Berapa Pak? Ayah ini 20 kadang-kadang. Kadang nggak ada. Enggak, 10 nggak pasti Mas. Bapak sepeda, satu motor berapa? Kalau satu motor, 3.000. Tiba-tiba ada 2.000. Terserah lah Pak. Terserah, om ini kan. Kalau dikasih 5.000 ya dikembalikan 2.000. Ditutupnya jembatan gelendeng berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar, pasalnya sebelumnya lebih mudah dan cepat jika ingin ke Bojonegoro dari Tuban atau sebaliknya melalui jembatan. Kini pasca jembatan ditutup total, masyarakat terpaksa memilih menggunakan jasa penyeberangan menggunakan perahu karena lebih cepat dan efisien untuk beraktivitas. Ini semua. Kalau mau ke Bojonegoro, apa ini? Oh, Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Susah apa? Tutup. Hadapannya untuk pemerintah gimana, Pak? Ya, baik-baik aja. Cuman ya orang kecil ya. Karena susah tuh.